Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Pada video ini saya akan berbagi kepada anda Cara mengirim aplikasi lewat Google Drive Nah buat anda nih yang masih bingung dengan tampilan Google Drive Dan belum tau menggunakannya apalagi mengirim aplikasi Anda bisa tonton video ini untuk mendapatkan tutorial Mengirim aplikasi lewat Google Drive Dan seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar anda gak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload oleh channel Wilayah Tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial ke sosial media yang anda punya Langsung aja kita ke tutorialnya Langkah yang pertama tentu disini kita beralih ke bagian file terlebih dahulu ya Oke kita buka file, file saya Kemudian pilih bagian aplikasi yang akan kalian kirim lewat Google Drive Nah disini biasanya ada di bagian unduhan kalau aplikasi yang kita download dari Google Nah disini misalkan aplikasi kain master ya Langsung diketik di mesin pencarian Oke seperti ini kain master Kemudian ini adalah aplikasinya Kemudian untuk melakukan pengiriman lewat Google Drive Disini kita bisa tekan dulu Ini kita batalkan Tekan dan tahan lama Kemudian selanjutnya anda pilih berbagi Dan kemudian anda bisa langsung bagikan ke drive ya Simpan ke drive, kita klik Dan berikutnya dia akan terupload ya Kemudian ini untuk folder pada Google Drive anda Tentu sebelumnya anda telah menyiapkan pada Google Drive terlebih dahulu ya Kalau belum siapkan tentu kalian login ke Google Drive dulu Kemudian silahkan login menggunakan akun email anda beserta kata Sandi Namun buat anda yang punya masalah lupa kata Sandi Google Silahkan tonton video saya sebelumnya ditandai pojok kanan atas ini Kemudian langsung aja disini kita pilih pada salah satu folder yang udah kalian buat di Google Drive anda Contohkan saya letakkan di WhatsApp Kemudian klik aja pilih Kemudian bisa langsung pilih simpan Dan ini sedang mengupload pada satu file ke Google Drive Kita bisa tarik layarnya Kemudian jika ada notif seperti ini upload di jeda Karena biasanya settingan dari Google Drive itu mengupload hanya mengizinkan menggunakan wifi saja Untuk melakukan pengiriman menggunakan data sluler Kita bisa langsung klik di bagian ini ya Kita klik untuk satu upload di jeda ini Kemudian kita langsung dibawa ke halaman Google Drive Kemudian untuk memaksa mengirim menggunakan data sluler Kalian klik ikon tanda panah melingkar ini ya Dan ini sedang proses penguploadan Dan untuk aplikasi kain master sebelumnya udah saya upload di Google Drive saya ini Ada disini di bulan Agustus ya Kemudian kita bisa langsung mengirimkannya ke pengguna email lainnya Atau pengguna Google Drive lainnya lewat sini ya Nah kita kembali dulu kita bisa login ke Google Drive nya langsung Oke disini kita cari pada Google Drive Seperti ini kita buka Kemudian selanjutnya Anda bisa langsung mengirim ke pengguna Drive lainnya Tadi letaknya di WA ya Kemudian disini kita bisa langsung mengirim Contohnya ini yang udah dikirim Kita klik titik 3 di bawah kanan ini Kemudian selanjutnya Anda bisa langsung pilih bagikan Kemudian kita tunggu Ini sedang memuat informasi berbagi Dan kemudian silahkan tulis emailnya Nah ini hanya contoh Jadi nanti teman-teman perlu menulis email tujuan Untuk berbagi pada aplikasi kain master ini untuk saya ya Namun nanti tergantung pada aplikasi punyaan masing-masing Seperti itu Nah disini saya langsung coba Untuk melakukan kiriman terhadap email ngarang Kemudian untuk pesannya kita bisa mengirim ya Misalkan disini Ini aplikasi kain master Kemudian berikutnya yang memilih akses Ini kita pilih ya Nah ini yang memilih akses kita klik Ini kan posisinya tidak dibagikan Kita pilih bagian berbagi link sedang tidak aktif Kita pilih bagian ini Kemudian kita tunggu Ini sedang mengaktifkan ya Tulisannya disini hanya Anda yang dapat mengakses Maka kita pilih bagian ini Untuk mengaktifkannya Nah ini berbagi link aktif Kemudian jika sudah aktif Kita bisa langsung mengirim ke email tujuan Agar cara ini lebih terlihat worth it Maka disini saya buat email yang sesungguhnya aja ya Oke emailnya ini sudah benar Dan kemudian kita bisa langsung kirim Dan sebelum mengirim juga disini Saya ingin merekomendasikan Buat Anda yang ingin mengirim aplikasi lewat bluetooth Silahkan tonton video saya sebelumnya Ditandai pojok kanan atas ini Kemudian berikutnya kita bisa langsung Coba mengirim kepada alamat email ya Kemudian langsung aja kita kirim Dan ini sedang memproses dan juga loading Ini sedang menyiapkan atau menyimpan informasi berbagi Mungkin ini membutuhkan waktu yang agak sedikit lama Dan pastikan koneksi internet Anda stabil Untuk mengirim aplikasi lewat google drive ini Nah disini sudah terkirim Dan kebetulan untuk ArezaSeption213zagmal.com Itu berada di akun saya juga di google drive ini Selanjutnya nanti email yang Anda tuju Tinggal membuka pada alamat email tersebut Dan melihat pada file yang sudah kalian kirim Selanjutnya kalian pilih aja Gmail seperti ini Nah ini adalah akun ArezaSeption213zagmal.com Yang sebarusan saya kirim tadi Kemudian kita bisa langsung buka pada emailnya Dan ini adalah aplikasi yang dikirim tadi ya Melalui google drive Jadi dia larinya ke sini Kemudian selanjutnya kita bisa langsung buka saja Kita klik seperti ini Dan kemudian ini sedang membuka google drive Nah ini sedang proses dan juga loading Jadi nanti Anda tinggal menunggu aja Ini sampai 100% Bagi email yang dikirimkan pada aplikasi tersebut Jadi ini sedang membuka pada drive Kemudian nanti kalau sudah selesai 100% Kita tinggal ikuti langkah berikutnya Untuk mendownload pada aplikasinya Namun apabila aplikasinya tidak muncul Ini saya kembali aja ya Dikarenakan ini terlalu lama Maka saya klik bagian kembali Apabila tidak ada di bagian file Kalau kalian ingin mencari pada aplikasinya Maka selanjutnya disini Anda bisa langsung Menggunakan aplikasi bantuan Dan aplikasi bantuan itu bisa Anda dapatkan di playstore Kita buka playstore Kemudian selanjutnya Anda bisa langsung ketik aja Kata kunci aplikasi ekstraktor ini ya Kemudian Anda bisa langsung download pada aplikasi ini Dan apabila Anda telah mendownload pada aplikasinya Anda bisa langsung buka pada aplikasi yang barusan kalian download APK ekstraktor Ini dia aplikasinya Kemudian berikutnya silahkan pilih aplikasi Yang akan kalian kirimkan lewat google drive Ini sedang menganalisa pada aplikasi Dan jika sudah terbuka Nanti kita bisa melakukan pengiriman aplikasi Melalui google drive Jadi kita tunggu aja sampai 100% Nah jika sudah terbuka silahkan cari aplikasi yang akan kalian kirim Misalkan disini saya akan coba mengirim pada aplikasi color not ini Pilih titik 3 disebelah kanannya Kemudian disini Anda bisa langsung pilih bagikan Kalau sudah disini akan tersimpan di bagian file Nah kita bisa langsung buka pada file Aplikasi ini telah diekstrak Kemudian silahkan buka pada file saya Kita buka seperti ini Kemudian berikutnya Anda langsung pilih aja penyimpanan internal Lalu cari foldernya Kita bisa scroll ke bawah Kemudian berikutnya Anda bisa langsung cari pada aplikasi ekstrak APKS Dan kemudian dia akan tersimpan disini Selanjutnya tekan dan tahan lama Kemudian Anda bisa langsung berbagi Kemudian pastikan Anda telah login pada google drive Anda Kemudian pilih simpan ke drive Dan berikutnya sama seperti tadi Selanjutnya pilih aja simpan di bawah kanan Dan kemudian sedang proses dan juga loading Oke disini kita klik aja seperti tadi Klik bagian ikon tanda panah melingkar Dan kita tunggu aja sampai proses pengiriman selesai Jadi seperti itu ya Mungkin itu saja untuk video kali ini Cara mengirim aplikasi lewat google drive Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih